Ramnya sama kecap, terus di-plating guys, terakhir siram lagi ame bumbu kacangnya, wow, ayam bakarnya langsung berselimut dan bumbu kacang guys Nah sekarang kita mau masak udang kulu yuk, pertama-tama masukkan udang ke tepung, lalu remas-remas guys, sampai udangnya menyatu dengan sempurna Selanjutnya masukkan udang ke minyak untuk proses penggorengan Jangan lupa bolak-balik guys udangnya, biar bakarannya merata dan bumbunya merasapi dengan sempurna ke dalam lapisan daging Kalau udangnya udah puas, berenang-berenang di lautan minyak, langsung kita angkat guys, lalu tiriskan Selanjutnya masukkan ketimun, cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, dan nanas Lalu diaduk-aduk ya, sampai semuanya menyatu dengan sempurna Gak perlu lama-lama guys, kalau udang menyatu dengan sempurna, angkat ya Selanjutnya masukkan bumbu bersama dengan udang, kemudian tuangkan saus asam manis, lalu digongsreng-gongsreng guys Wow, looksnya udang kluyuk ini menjadi orang yang ngejreng mentereng gini guys Ui, 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 ui guys Wow, ini kan yang unik banget dan ada yang baru banget ya Ya, beda dari yang lainnya Berbeda guys Disini ada ayam bakar bumbu kacang Uuu, jadi aku ngebak rasanya kayaknya rotanya kayak sate gak sih? Modelnya kayak sate Iya kan Tapi kalau sate kan biasanya di-proloadin ke tusukan sate kan Bener Tapi ini kita dalam bentuk di tulang-tulang ini dong guys Uuu, tuh liat Kita coba sih ya Bismillah, ayo Ini kacangnya seketika tuh agak mirip sama bumbu kacang sate Iya kan? Cuman ini tuh nih terlalu ini padat banget dan juga hancur sekali Bener Udah paling enak banget kalo di uap-uap pake nasi Bener, dan ini unik banget, ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi identitas si restoran ini gitu Yes, let's go guys, kita makan Belum lengkap lagi rasanya kalo makan ayam bakar belum pake nasi nih Ayam bakar pake nasi Ini sih tuh favorit banget kan, pasti kayak yang di rumah juga ngiler nih Mantep banget guys pokoknya Di depan lu, udah ada sambel matah Coba cium aromanya Daun jeruknya kayak parah Ini liat, sambel matahnya tuh beda juga, liat Jadi sambel matahnya itu di perurut-perurutin Jadi kayak bentuknya tuh kayak hancur semuanya Mau 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 banget jujur Ayo cuk 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 Seger ya ngeliatnya Iya dong cuk 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 Best Ini kita langsung guys ya Kita prologin 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 itu bahasa Betawinya itu dimuragin Nah ini untuk menu berikutnya juga Ini menu yang banyak orang pesen Ada udang keluyuk Dia jatuhnya kayak ini ya Keliatannya tuh kayak sekilas kayak udang saus padang Kayak udang asumanis gitu ya Iya bener Udangnya juga kayaknya ditepungin gitu gak sih modelani Coba yuk kita cobain Ayo Let's go Bismillah Makan nih Rasanya lembut ya Soft gitu Gak kayak ngedegg gitu ya Bener parah Jadi dia punya rasa Cita rasanya itu bener-bener lembut Dan gak terlalu seterung karena bumbu-bumbu Mungkin karena bumbu yang terlalu simpel kali ya Tapi Isi mewah Asamnya dapet Sayurannya dapet dari itu Ada acara-acaranya Campurin nasi guys Terus juga udangnya Sumpah Rasanya ini mah Ya Langsung aja yuk kita kolet nih Pakai nasi Biar mantep Rasa asam dan manisnya Langsung bercampur menjadi satu Dalam udang keluyuk ini Ini sih favorit banget guys Ini the winner di mulut aku Ini adalah rawon guys Rawon? Iya tapi lihat apa yang berbeda dari rawon ini Aku tahu Apa? Lihat dong Masa rawonnya ada iga Iya Berarti ini rawon iga Rawon iga guys Ini mah rawon mahal Ini kelas-kelas ini mah ya Iya rawon yang berkelas Aku mau ngecuprak langsung ya Guys Guys Ini bumbunya bukan sembarang bumbu rawon Tapi dia lihat ya Dia tuh bener-bener tuh Lekoh banget Kentel banget Aromanya juga Si kelowaknya tuh merdeka gitu Itu didengar langsung guys Ayo bismillah 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 Ini yang soyang-yang-yang gitu ya Parah ini wanginya tuh endol banget Kayakkan rempah-rempah Dan tentunya dia gak pahit Karena si kelowak itu dimasak secara benar gitu lah Aku mau cobain dulu nih ya Oh ya si iganya ya Originalnya Apakah iganya itu menjadi best quality control dalam si rawon ini Beneran coba kita cobain Ayo bismillah Potongan daging iganya yang tebel banget bikin rasanya tuh makin mantap dan nikmat Nah sekarang nih udah paling enak ya kita racik pakai ini nih ada bawang goreng pertama Bawang goreng hayu Dibawang gorengin dulu banget Nah terus ada itu tuh sambal Sambal Cuk-cuk-cuk Sambal kita sambelin dulu si rawonnya Dan jangan lupa kalau rawon itu kayak pasangan sejatinya adalah telur asin Nah bener Iya gak sih Iya dong Keluar asin Lihat Lihat ya Tuh Tuh menangis gak liat nih Tuh taruh disini guys Hilang coba yuk Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ayo bareng Langsung bismillahirrahmanirrahim Ayo bismillah Enaknya rawon iga ini langsung melekat di lidah Sedepnya maksimal Nampol pokoknya Nasi putih hangat ini langsung melengkapi kenikmatan rawon iganya guys Ada mpengnya jangan lupa Mpeng Mau dikerugusin Hayu Uraan aduk Uraan aduk Aduk dulu Bismillahirrahmanirrahim Let's go guys Rawon disini punya rasa yang enak banget nih guys Pokoknya seder banget guys Guys Kita punya bikin lapar Bantu laris Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner Secara gratis Yang mau ikutan gampang banget Langsung di follow Dan juga di DM ke At DG Laper TransTV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax